Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 2251 saat ini, Suan Mingsi bertanya dengan serius. Apakah saya perlu memberitahu aliansi bela diri? Tuan Ni mengangguk di sisi lain, kirimkan kemajuan proyek saat ini kesini bersama dengan tebakanmu. Adapun bagaimana bertindak, mereka secara alami akan memiliki pengaturan di sana. Tunggu sampai dia selesai, Suan Mingsi berbalik dan pergi untuk menyiapkan informasi yang relevan. Melihat dua tetua aliansi medis di depannya, Ni Kong Ming juga bertanya dengan tatapan serius. Wu Yazi, Yao Gui, selanjutnya, terserah padamu untuk memimpin. Pengembangan penawar virus ini, meskipun kedua tetua memiliki konflik yang cukup besar. Namun soal besar benar dan salah, keduanya punya penilaian masing-masing. Tunggu sampai mereka juga pergi, Tuan Ni, yang tetap di tempatnya. Pertama kali melirik Lin Mo, matanya dipenuhi kekaguman yang mendalam. Dengan senyum senang di bibirnya, lalu dia pergi. Setelah semuanya selesai, kurang dari satu jam, terjadi mobilisasi pasukan pertahanan perbatasan yang cepat dan berskala besar. Jumlah personel militer di sisi Laut Cina Timur meningkat hampir tiga kali lipat. Perubahan tersebut tentu saja menarik perhatian negara-negara di sekitar Tiongkok. Tanpa memahami alasannya, mereka juga mengubah distribusi pertahanan perbatasan. Untuk sesaat, terdengar suara gemuruh angin, burung bangau, dan tentara, dan samar-samar ada perasaan akan datangnya badai. Tentu saja, Lin Mo dan yang lainnya tidak akan mengetahui semua ini. Tunggu sampai biksu pemula kecil itu bangun. Lin Mo, yang memulihkan mobilitasnya, segera mendatanginya. Bagaimana kabarmu, biksu kecil, apakah kamu baik-baik saja? Amitabha, terima kasih kepada Lin Mo, semuanya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Duji mengatukkan tangannya dan memberi hormat Buddha kepada Lin Mo. Tapi, saat dia membungkuk, Lin Mo tiba-tiba menyadari perubahan pada biksu muda ini. Anda dapat menemukannya jika Anda memperhatikannya dengan cermat. Pada saat ini, tanda api kemasan muncul di antara alis pemula kecil itu. Yang pasti tanda ini pastinya belum pernah ada sebelumnya. Dengan kata lain, dia baru muncul setelah mengikuti petualangan Lin Mo. Tentu saja, Lin Mo hanya melihatnya sekilas dan kemudian menarik kembali pikirannya. Omong-omong, biksu kecil, apa sebenarnya jamur zombie ini? Meskipun dia mewarisinya, dia tidak menemukan informasi apapun tentang tanaman ini di dalamnya. Tahukah Anda, sebagai salah satu nenek Mo yang pengobatan? Dalam warisan dokter ajaib Lin Chong Suan, ilmu farmakologi bisa dikatakan mencakup semua tanaman obat di dunia. Namun bakteri zombie ini tidak ditemukan sendirian. Justru karena inilah Lin Mo tidak dapat menganalisis penyebab hal ini sebelumnya. Dia sama sekali tidak memiliki informasi tentang tanaman ini. Jamur zombie ini juga merupakan ramuan obat yang secara tidak sengaja ditemukan oleh biksu muda setelah melakukan perjalanan ke timur untuk mengumpulkan bahan obat. Sedangkan untuk ramuan obat lainnya, biksu muda memiliki kemampuan terbatas dan tidak dapat membedakannya. Namun, benda ini sangat ganas dan dapat menyebabkan karma, seolah-olah pada saat yang sama api di malam yang gelap. Dan ramuan obat semacam ini baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Mengikuti penjelasan samanera kecil itu, Lin Mo juga memiliki pemahaman dasar tentang hal ini. Tak heran jika pepatah lama mengatakan bahwa pengobatan medis tidak ada habisnya dan segala jenis penyakit tidak akan pernah berhenti. Jika Anda hanya ingin mengandalkan warisan leluhur Lin dan berpuas diri, jelas masih ada batasan besar. Setelah episode ini berakhir, selanjutnya, Lin Mo tinggal di laboratorium, Wolong. Di satu sisi, untuk mengisolasi dan mengamati apakah virus mayat berjalan yang ada di tubuhnya, atau virus yang sudah bermutasi, masih menular. Di sisi lain, Lin Mo diminta bekerja sama dalam pengembangan antibodi serum. Sayangnya, hasilnya kurang memuaskan. Sepuluh hari telah berlalu, dan bisa dikatakan belum ada kemajuan sama sekali. Dan di waktu senggang saya, Lin Mo juga akan meminjam buku medis klasik tingkat harta karun di pengadilan tetua bersama Suelian dan lainnya. Di negara bagian ini, setiap orang menyerap banyak pengetahuan medis, waktu juga berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, final kompetisi medical saint datang dengan tenang. Malam itu berkabut, saat awan gelap tebal menutupi cahaya bulan sepenuhnya. Ratusan sosok muncul dengan tenang. Di puncak pohon, pemimpin dengan wajah tertutup memandang dengan gugup ke gedung-gedung yang terang-benderang di kejauhan. Itu adalah rumah tetua aliansi medis, salah satu area terlarang di Tiongkok. Sejujurnya, jika bukan karena perintah kematian tuannya, Yue Chun Xiaoyuan tidak pernah ingin melakukan tugas seperti itu seumur hidupnya. Seseorang telah berhasil menyerbu rumah tetua aliansi medis untuk mencuri rahasia. Dan kemudian bergabung. Tapi itu hanya sejarah. Dalam seratus tahun terakhir, ada rumor di dunia bahwa organisasi tertentu atau master tertentu berencana membobol area terlarang ini pada malam hari. Namun beritanya hanya berhenti sampai di sini. Tidak akan ada hasil dalam tindak lanjutnya, dan orang yang merilis berita tersebut bersiap untuk menyelinap ke tempat ini. Sejak itu, dia benar-benar menghilang dari dunia, dan tidak ada kabar lagi tentang dia. Yue Chun Xiaoyuan secara alami tidak mau tinggal di kolam naga dan sarang harimau. Hanya saja ketika seseorang ada di dunia ini, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Memikirkan hal ini, dia mengambil peluit perak yang tergantung di lehernya. Saat kicauan serangga lembut khusus datang dari dalam hutan. Ratusan sosok bergerak setelah mendengar suara tersebut dan mulai menyelinap ke rumah tetua aliansi medis dari segala arah. Tapi hanya setelah beberapa tarikan napas, hutan kembali sunyi. Hanya bau darah yang tersisa, perlahan melayang di udara. Ketika Yue Chun Xiaoyuan meniup peluit perak lagi, dia hendak meminta anak buahnya melaporkan jumlah orang. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, awan terbelah. Menghadapi sinar bulan, saya melihat bayangan hitam berdiri dengan satu kaki di puncak pohon pinus yang jaraknya lebih dari sepuluh kaki. Arah yang dilihat matanya tidak lain adalah Yue Chun Xiaoyuan. Rasanya seperti ditatap oleh binatang buas yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Aura jahat yang kuat membuat Yue Chun Xiaoyuan gemetar. Tidak ada keraguan, dia berbalik dan lari kembali dengan cepat. Tepat ketika dia meninggalkan tempat itu, ada aura pembunuh yang ganas di belakangnya, mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Yue Chun Xiaoyuan tanpa sadar menghancurkan Leon Tin Gyok penyelamat nyawa di pelukannya. Detik berikutnya, dia merasakan tubuhnya bergetar. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara seperti pecahan kaca di malam yang gelap. Tubuhnya jatuh seperti bola meriam, dampaknya yang sangat besar menciptakan lubang sedalam setengah meter di tanah. Yue Chun Xiaoyuan berguling sejauh lebih dari sepuluh kaki, dan akhirnya mematahkan pohon besar setebal pinggang orang dewasa. Lalu dia berhenti, setelah mengeluarkan seteguk darah, bahkan dengan Leon Tin Gyok penyelamat nyawa. Tapi Yue Chun Xiaoyuan masih merasa organ dalamnya hancur dan sangat kesakitan. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memeriksa lukanya, jadi dia buru-buru menghindar. Adapun di tempat aslinya, pohon besar itu tumbang ke tanah. Dalam sekejap mata, kotoran itu berubah menjadi bubuk. Energi pedang yang kuat tentu saja, ini bukan waktunya untuk terkejut. Yue Chun Xiaoyuan menyadari bahwa dia sedang diserang dari kedua sisi, jadi dia segera mengeluarkan setumpuk jimat peledak dari tangannya. Untuk sesaat, suara ledakan terus berlanjut di seluruh hutan lebat, dan debu beterbangan di langit. Manfaatkanlah kebutaan ini, Yue Chun Xiaoyuan buru-buru sampai ke sungai kecil. Kemudian dia melompat ke dalamnya, dan nafasnya hilang sama sekali. Teknik pelarian air, setelah beberapa nafas, sesosok tubuh kekar jatuh dari udara. Dengan suara yang membosankan, dua jejak kaki yang dalam muncul di tanah, dan tanah di sekitarnya tiba-tiba tampak retak-retak. Tepat saat dia hendak melompat ke dalam air untuk mengejar Yue Chun Xiaoyuan. Tapi sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang, menghentikannya. Jangan kejar bandit malang itu, jangan sampai mereka membawa harimau menjauh dari gunung. Pada saat ini, pria kekar itu menatap air yang mengalir dan mendengus tidak puas. Itu tikus yang licik, setelah dia selesai berbicara, dia mendorong keluar dengan telapak tangannya. Dan sungai yang mengalir-mengalir di kejauhan langsung meledak. Aliran air dalam jarak 10 meter seolah terputus, membentuk area vakum. Saat tetesan air menyebar ke seluruh langit, mereka jatuh ke tanah. Orang di belakang pria kekar yang berbicara untuk menghentikannya tidak berkata apa-apa lagi. Sambil memegang pedang bermata hijau, dia berbalik dan kembali ke hutan. Dan beberapa kilometer jauhnya, Yue Chun Xiaoyuan, yang bersembunyi di lubang pohon, telah menekan luka di tubuhnya. Luka energi pedang yang padat di tubuhnya juga terus mengalir dengan darah. Hingga dua nafas menakutkan itu lenyap, baru setelah itu dia berani bersantai. Hanya karena batuknya yang hebat, dia muntah darah lagi. Momentum di sekelilingnya malah melemah, setelah mengeluarkan ramuan di pelukannya dan menekan lukanya. Dia mengeluarkan obat hemostatik lagi, mengoleskannya pada semua luka, lalu memegangi dadanya dan segera melarikan diri dengan ketakutan di matanya. Keesokan harinya, Fajar, final kompetisi medical scene diadakan sesuai jadwal. Aula dua venue olahraga nama lengkap kembali suasana ramai. Ruang observasi VIP, Direktur Guatian memandang Yue Chun Xiaoyuan yang penuh luka di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Gagal, meskipun operasi ini diperkirakan kemungkinan besar akan gagal. Tetapi ketika dia menghadapi hasil seperti itu, dia tetap merasa sangat tertekan. Ini adalah tim mata-mata intelijen yang dia kembangkan selama lebih dari sepuluh tahun. Selain itu, dia menginvestasikan sejumlah besar sumber daya pada ratusan orang. Awalnya, rencananya hanya untuk membongkar rahasia rumah tetua aliansi medis. Tentu saja meskipun tindakannya gagal, tapi apapun yang mengalihkan perhatian mereka tidak masalah. Namun hasilnya, dari ratusan anggota elit, hanya kapten tim intelijen yang kembali hidup. Oke, kamu turun untuk menyembuhkan lukamu dulu. Aku impulsif, mendengar kata-kata ini, Yue Chun Xiaoyuan tidak perlu santai. Tepat saat dia berbalik, Direktur Guatian di belakangnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi galak di matanya yang awalnya tenang. Kemudian dia melambai kepada bawahan lainnya, lalu memberi isyarat untuk mengusap lehernya. Setelah bawahannya mengikuti Yue Chun Xiaoyuan dan pergi. Ekspresi sutradara masih agak berat, kamu bisa menyerahkan semua yang terjadi di sini kepada bapak bangsa kita. Ketika dia selesai berbicara, dari sudut ruangan yang awalnya kosong, sesosok tubuh tiba-tiba keluar. Sepertinya itu muncul entah dari mana, orang ini tidak lain adalah pemimpin penjaga rahasia keluarga Guatian. Ketika dia mendatangi Direktur, dia mengambil gelas anggur di atas meja tanpa ragu-ragu. Setelah menghabiskan minumannya, dia bertanya, Apa, apakah kamu curiga dengan apa yang ditemukan oleh aliansi medis? Mengenai perilakunya, para Direktur tidak peduli. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan itu masalahnya. Hanya saja rencana kita berada pada titik kritis. Tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Liu Ying Baizan dan melihat bahwa ekspresinya tidak normal. Direktur berkata lagi, Apakah kamu berkelahi dengan seseorang? Apakah kamu lupa perintah bapak bangsa ketika kita berangkat? Pastikan rencananya berjalan lancar, Kami di sini untuk mengganggu pandangan bangsa Tiongkok. Jika ada kesalahan dalam operasi, Kamu bisa ambil tanggung jawab. Dengarkan tuduhan sutradara, Liu Ying Baizan hanya meregangkan tubuhnya dengan acuh tak acuh. Tidakkah aku mendengar bahwa ada peluang besar di Gua Bayun keluarga Bai? Tanpa apapun, aku hanya berpikir untuk menyelidikinya. Bagaimana jika aku menemukan petunjuk, Sutradara melihatnya dengan ekspresi kental, Bertanya dengan nada tidak puas. Kalau begitu, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Bukan itu masalahnya, Orang tua dari keluarga Bai itu sangat pintar. Aku ditemukan olehnya begitu aku mendekat, Bukankah itu berarti dia menderita penyakit yang membandel, Dan tenaganya sangat lemah? Ucapnya lalu mengusap bahunya yang memar, Untuk sesaat, dia meringis kesakitan. Untungnya, saya berlari cukup cepat, Kalau tidak saya akan benar-benar mengetahui keberadaan saya. Oke, saya serahkan masalah ini kepada Anda, Saya serahkan beritanya kepada keluarga dulu. Ketika kata-kata itu jatuh, Liu Ying Baizan menghilang di depan direktur. Di lokasi kompetisi, Semua penonton sudah tidak sabar. Waktu untuk pertandingan semakin dekat, Saat ini, kecuali Lin Mo, Ada beberapa orang. Dua belas sisanya sudah siap, Setelah menunggu lama, Lin Mo dan yang lainnya masih belum terlihat. Beberapa pemain Jepang yang tersingkir tiba-tiba mulai mengejek. Apakah ini karena kamu takut dengan kerajaan ilahi kita, Ahli keterampilan medis, Dan memilih untuk mundur dari kompetisi, Sudah lama sekali, Dan masih belum ada yang datang, Kekuatan, Jadi dia mengambil inisiatif untuk mundur dari kompetisi. Ini adalah kesadaran diri, Sungguh, Ini membuang-buang waktu semua orang. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi, Beritahu saya terlebih dahulu. Apa yang kamu lakukan dengan kuota ini? Aku mendengar mereka mengejek di samping. Pangeran Hai Cheng dan Duan Xi langsung menjadi geram. Ini saat yang tepat bagi mereka berdua untuk membalas. Penonton langsung menjadi gelisah, Melihat ke sepanjang garis pandang, Tiga sosok perlahan berjalan keluar dari terowongan kontestan. Tuanku, Apakah mereka memiliki peluang lain di rumah tetua? Chang Wen bertanya pada Bai Ming Lang di sebelahnya setelah melihat Lin Mo dan yang lainnya. Bagaimanapun, Mereka dibawa ke rumah presbiterian. Itu memang studi tur tiga hari tiga malam. Namun, Lin Mo dan yang lainnya baru kembali sekarang. Memikirkan hal ini, Chang Wen tiba-tiba merasa masam di hatinya. Untuk pertanyaannya, Bai Ming Lang tidak mengalami perubahan suasana hati. Dia hanya mengatakannya dengan nada tenang, Tidak perlu bicara lagi, Bersiap saja untuk pertandingannya. Lalu dia melirik yang terakhir, Dan hanya dengan pandangan sekilas, Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin meski suhunya normal. Saat ini, Dia juga tahu bahwa dia terlalu banyak bicara. Kemudian dia segera mengakui kesalahannya, Itu tuanku, Saya tahu kesalahan saya. Setelah mengatakan itu, Dia menundukkan kepalanya dan berdiri di belakang pria berwajah putih itu Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lin Mo dan tiga lainnya buru-buru mengikuti perlahan. Akhirnya kami sampai di arena sebelum pertandingan dimulai. Awalnya, mereka seharusnya keluar dari laboratorium Wolong kemarin. Tetapi direktur laboratorium tidak tahu bahwa dia mengkhawatirkan kesehatan Lin Mo. Masih khawatir apakah virus zombie berjalan di tubuhnya menular. Sebelum pergi, Dia dengan paksa menahan Lin Mo. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, Ketiga orang tersebut dibebaskan. Beginilah tampilan adegan saat ini. Lihat semua wasit hadir. Wasit pengawas mengangguk, Kemudian peraturan diperkenalkan. Ajang kompetisi terakhir adalah seni alkimia. Sebanyak tiga ramuan dimurnikan. Di antaranya, Pil kebangkitan dan pil pembuka roh adalah yang harus disempurnakan oleh setiap kontestan. Sedangkan untuk yang terakhir, Itu adalah pilihan para pemain. Aliansi medis secara alami akan menyediakan bahan obat yang sesuai. Untuk dua ramuan pertama, Juri akan menilai berdasarkan kuantitas, kualitas, dan hasiat ramuan yang dikeluarkan. Adapun obat mujarab yang disesuaikan oleh para pemain, Akan dinilai berdasarkan tingkat kesulitan pemurnian, tingkat penghargaan, kemanjuran, dan aspek lainnya. Kombinasi tiga obat, ini adalah skor total pemain. Setelah memahami aturan mainnya, Para kontestan bersiap menuju tempat kompetisi masing-masing. Namun, saat Lin Mo dan tiga orang dari negara Jepang kebetulan sedang bersama. Tianman Ji Uyao tiba-tiba berbicara, Apakah kamu takut kamu datang terlambat? Kamu beruntung bisa selamat dari kompetisi yang menggelegak. Saya harap kamu bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu di kompetisi berikutnya. Namun, Lin Mo tidak yakin dengan naksunya hanya mengangkat bahu dan tidak-tidak terlalu memperhatikan. Itu hanya seteguk, tidak ada gunanya membuang air liur Anda. Hanya saja dia memiliki temperamen yang baik, bukan berarti hal yang sama berlaku untuk Chang Lo. Melihatnya terlihat begitu sombong, Chang Lo mengambil satu langkah ke depan dan mendatangi Ji Uyao dan yang lainnya. Lupakan saja, kamu selalu berbicara dengan keras. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Aku tidak bisa diganggu dengan berbicara sepanjang hari. Jika kamu setengah dari kemampuanmu, kamu akan memenangkan kejuaraan dulu sekali, sekarang. Seekor katak tidur dengan katak, bunga jelek, tunggu sampai Chang Lo selesai berbicara. Lin Mo dan pemain Tiongkok lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka. Mulut Chang Lo ini agak beracun, dan wajah Ji Uyao tidak bisa tidak berubah ketika dia ditegur olehnya. Kamu, sebelum dia bisa membalas, Chang Lo berkata lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kamulah yang kamu bicarakan. Orang-orang itu jelek dan banyak bicara, jadi besiaplah untuk menjadi pengecut seumur hidupmu. Kata-kata ini benar-benar membuat Ji Uyao kesal. Dia sebenarnya tidak jelek, malah sebaliknya, dia bisa dikatakan secantik saat dia masih prima. Nai He menemui mulut Judas Chang Lo dan langsung menurunkan penampilannya menjadi berantakan total. Karena marah, cahaya merah muda tiba-tiba muncul di mata sembilan iblis, dan keterampilan pesona mereka bangkit kembali. Hanya saja bagaimana Chang Lo bisa jatuh dua kali di lubang yang sama. Sebelum pertandingan, dia meminta pil penenang jiwa kepada kakeknya Gu Wuxiu, yang telah dia minum sebelum datang ke sini. Sekarang jimat sederhana ini tidak berpengaruh sama sekali padanya. Oke, jangan mempermainkan anak-anak itu, bahkan jika kamu mengubah dirimu menjadi katarak, aku tidak akan terpengaruh. Pada saat ini, para master dari aliansi bela diri yang menjaga ketertiban juga memusatkan perhatian mereka pada Tian Full of Sembilan Setan. Ada peringatan keras dalam ekspresi tidak ramah itu. Kali ini, matu Sonoko dengan lembut menepuk bahu Jiuyao, yang terakhir bereaksi secara alami setelah menyadari dorongan hatinya. Tianman Jiuyao segera menarik pesonanya. Jika dia dianggap pembuat onar oleh penegak Liga Beladiri, kemungkinan besar dia akan dikeluarkan dari permainan. Kali ini, Lin Mo melirik Chi Lian dan Yin Huan di samping pria berwajah putih itu, lalu berjalan menuju tempat kompetisinya sendiri. Tunggu sampai semua orang pergi satu persatu. Hanya Jiuyao yang tersisa di sini, menatap punggung Changlo dengan keengganan di wajahnya. Masuki sebuah ruangan kecil yang dipisahkan oleh kaca. Lin Mo pertama kali melihat bahan obat di meja panjang. Hanya ada satu bahan baku untuk pil kebangkitan dan pil pembuka roh. Dengan kata lain, hanya ada satu peluang. Kesulitan dalam memurnikan kedua ramuan ini tidaklah kecil. Bagi alkemis biasa, bisa menghasilkan dua berturut-turut adalah hal yang luar biasa. Tentu saja, itu hanya seorang alkemis biasa, seorang kontestan yang dapat mengikuti kompetisi Sein Medis Nasional. Paling tidak, ini dimulai dengan lima potong dalam satu tunggu. Sementara Lin Mo sedang berpikir, staff kompetisi juga masuk ke ruang kaca kecil. Halo, Tuan Lin Mo, ini adalah bahan obat yang diperlukan untuk ramuan buatan sendiri. Silakan isi. Kami akan menyiapkannya untuk Anda sesegera mungkin. Setelah mengatakan ini, staff menyerahkan formulir di tangannya, Lin Mo. Sebagai aliansi medis, kami mengumpulkan bahan obat dari seluruh negeri. Selama obat herbal tersebut belum punah, semuanya tersedia di gudang obatnya. Ini adalah kepercayaan dari aliansi medis. Setelah mengambil formulir, Lin Mo berpikir sejenak. Setelah dilakukan seleksi, nama, ciri-ciri dan tahun bahan obat terisi lengkap. Tunggu sampai semua staff pergi, final resmi dimulai. Suasana hati penonton tiba-tiba menjadi tegang. Tentu saja, pasar-pasar utama juga gelisah. Tergantung pada ini untuk menghasilkan banyak uang. Di lokasi kompetisi, 15 api tiba-tiba menyala dalam jarak 100 meter. Permainan ini berlangsung selama 3 jam. Ada lebih dari cukup waktu untuk menyempurnakan kedua ramuan ini. Pemain dimanapun menyesuaikan kondisinya terlebih dahulu. Lalu dia mulai membuat alkimia. Dan untuk mengejar, kuantitas obat mujarab, serta kualitas dan kemanjurannya. Satu demi satu, semua orang menunjukkan keterampilan alkimia unik mereka. Seperti orang suci dunuang, dia mendorong dengan kedua tangannya. Teratai selju putih muncul, lalu membungkus seluruh tungku obat di dalamnya. Di depan beberapa pemain Jepang, kelopak bunga sakura yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di sekitar mereka. Kemudian kelopak bunga yang dibuat dengan kekuatan spiritual jatuh ke dalam tungku obat satu demi satu. Dibandingkan dengan keterampilan alkimia mereka yang mempesona. Sisi Lin Mo tampak agak polos dan sederhana, setelah memeriksa semua bahan obat satu persatu untuk mengetahui perkiraan tahun dan kekuatan obatnya. Lin Mo kemudian mulai membuat persiapan, setelah menyiapkan dua tungku alkimia yang disiapkan oleh aliansi medis untuk para pemain. Dia mengikuti langkah-langkah penyempurnaan obatnya. Semua ramuan dimasukkan ke dalam tungku satu demi satu. Itu saja, saya merasa seperti saya membuat taruhan yang salah. Haruskah saya mengembalikan uangnya? Melihat teknik pemurnian Lin Mo seperti orang tua yang menyeberang jalan, dia perlahan meletakkannya. Mari kita lihat pemain lain yang mengendalikan bahan obat yang terbang di langit. Baik di lokasi kejadian maupun penonton yang menyaksikan siaran langsungnya, mereka tidak tenang saat ini. Terutama para penjudi yang memasang taruhan besar pada Lin Mo sangat cemas hingga mata mereka memerah. Sedangkan untuk tim Jepang, ada sekelompok pemain yang tersingkir. Saat ini, wajahnya penuh kebanggaan dan penghinaan. Tidak heran dia datang begitu lambat, sepertinya dia takut dipermalukan di kompetisi. Kalau itu aku, aku tidak akan mau datang. Dengan metode ini, dia bisa menghasilkan satu pil dalam satu tungku, menurutku Lin Mo hebat. Lagi pula, alkimia lebih dari sekadar memamerkan keahlian Anda. Teknik alkimia yang luar biasa tidak hanya dapat merangsang esensi bahan obat dengan lebih baik. Dapat membuat perpaduan antar herbal menjadi lebih sempurna. Inilah sebabnya mengapa jumlah jamu sama. Beberapa orang hanya dapat memurnikan satu pil, sementara yang lain dapat memurnikan beberapa pil. Kuncinya terletak di sini. Pangeran Haicheng yang juga hadir di antara penonton mendengar ejekan masyarakat Jepang. Saya tidak bisa marah dan mengatakannya secara langsung. Apa gunanya postur bunga? Ini alkimia, bukan akrobat. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tahu, orang awam? Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Tidak, saudaraku, kamu pasti teman baik Lin Mo. Seperti yang diharapkan, burung-burung berbulu berkumpul bersama. Tampaknya keterampilan alkimia Lin Mo, biasa-biasa saja. Pada saat ini, Duan Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengan baju Pangeran Haicheng. Ini sungguh memalukan, dan Pangeran Haicheng jelas menyadari hal ini. Begitu amarahnya meningkat, dia langsung menyingsingkan lengan bajunya. Aku memberimu hadiah, dia berkata dan bergegas maju, berniat membunuh semua orang yang menertawakannya. Duan Xi melihat ini dan segera menghentikannya, lalu dia menunjuk ke arah penegak hukum Ligawu tidak jauh dari situ. Saudaraku, kamu impulsif. Jika kamu mengambil tindakan sekarang, kamu akan dipenjara oleh mereka. Setelah mendengar ini, Pangeran Haicheng pertama-tama melihat ke auditorium Jepang, dan kemudian melihat ke penegak hukum. Sial! Aku sangat marah! Setelah mengumpat secara diam-diam, dia hanya bisa duduk dengan sedih memandangi wajah bangga pihak lain. Di pihak Lin Mo, dia secara alami tidak tahu apapun yang terjadi di luar lapangan. Saat ini, dia memasukkan semua bahan obat ke dalam tungku alkimia. Dan ketika dia menutup-tutup tungku alkimia, dia tiba-tiba menutup matanya. Di telapak tangannya, energi spiritual yang agung berubah menjadi energi spiritual yang padat dan kental setebal rambut, dan langsung menuju ke bahan obat. Seperti ribuan lengan, ramuan di dalam tungku membusuk dalam sekejap. Saat esensinya sudah benar-benar terperas, residu obat juga berubah menjadi pil hitam di bawah kendali Lin Mo. Adapun esensi tersebut, bagaimana mereka bisa mulai menyatu dengan cepat? Tentu saja, semua ini diisolasi oleh tungku alkimia, dan orang luar tidak mengetahui semua yang terjadi. Waktu berlalu cepat, setelah Matu Sonoko menjadi orang pertama yang menyelesaikan pemurnian. Pemain lain juga menghentikan gerakannya satu demi satu. Setelah evaluasi cepat oleh panel wasit, hasil pertandingan paru pertama juga sudah keluar. Ada tujuh pil kebangkitan setan Tianman 9 dalam satu batch, dan tujuh pil pembuka roh. Obatnya memiliki hasiat dan kualitas yang sangat baik. Melihat hasil ini, sorakan tiba-tiba terdengar dari penonton. Prestasi seperti itu sulit ditandingi bahkan oleh ahli alkimia generasi tua. Selamat! Tampaknya Anda, Istana Tianman, memiliki peluang bagus untuk memenangkan kejuaraan. Mendengarkan komentar semua orang pujian, Tetua Istana Tianman tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggut panjangnya dengan bangga. Sembilan adalah angka pamungkas dalam alkimia, namun sangat sedikit alkemis yang bisa mencapai angka ini. Saya ingin membangunkan pil dan pil kailing, yang merupakan pil yang sangat sulit untuk disuling. Mampu mendapatkan tujuh dari satu tungku sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi saat ini, di atas layar, sorakan kembali terdengar. Ada delapan pil kebangkitan Gu Changlo dalam satu tungku dan tujuh pil pembuka roh. Mereka memiliki kemanjuran dan kualitas yang sangat baik. Ada tujuh. Pil kebangkitan Tratai Salju dalam satu tungku dan delapan pil pembuka roh. Mereka memiliki kemanjuran dan kualitas yang sangat baik. Luar biasa! Sedangkan untuk orang lain, biksu pemula muda, pria berwajah putih, dan lainnya. Hasil mereka sebanding dengan hasil Changlo dan lainnya. Namun permasalahan dua orang yang tersisa ada di pihak Jepang. Sekali lagi, suasana adegan diangkat menjadi ekstrim. Mateng Yuanzi memiliki delapan pil kebangkitan dalam satu batch dan delapan pil spiritual. Kemanjuran dan kualitasnya sangat baik. Skor ini tampak seperti tangga, naik selangkah demi selangkah. Terutama Matusonoko dan Hamahachiro yang keduanya memiliki hasil yang sama. Tapi dengan perbedaan hanya satu pil, dia adalah yang terbaik di dunia. Beberapa pemain top telah mencapai hasil ini, belum lagi Cilian Yin, Huan, dan lainnya. Hasil dari hanya lima ramuan ganda sama sekali tidak berarti di depan mereka. Melihat hasil ini, semua orang di pihak Jepang sangat gembira. Di atas lapangan, Hamahachiro terlihat semakin bangga. Sepertinya asalmu-asalmu memang seperti ini, kata-kata sombong seperti itu langsung sampai ke telinga semua orang melalui siaran langsung. Untuk sesaat, kemarahan muncul secara spontan, sombong, anak ini benar-benar pelanggar hukum. Ini terlalu sombong, dia sombong, apa yang bisa saya lakukan, mereka benar-benar kuat. Jika Anda bertanya kepada saya, beberapa pemain itu masih tidak kompeten. Begitu banyak orang yang bisa tidak bisa dibandingkan dengan mereka, dua setan Jepang-Jepang. Memalukan, aku bisa melakukannya, bagaimanapun juga, hasilnya sama saja. Untuk sementara waktu, suara kemarahan dan rasa bersalah muncul satu demi satu. Terlebih lagi, mereka menuding beberapa kontestan Tiongkok. Tampaknya ketidakmampuan mereka lah yang menyebabkan hal ini. Adapun Pangeran Haicheng, suara ejekan kembali terdengar dari auditorium Jepang. Lihat, ini yang kamu katakan, akrobatik, hahaha, katak di dalam sumur. Begitu dia mengatakan ini, Duansi akan memeluknya erat-erat. Pangeran Haicheng, yang wajahnya memerah karena marah, sudah pergi berperang. Dan bukan hanya penontonnya, bahkan wasit di lapangan pun tampak serius. Harus saya akui ketiga pemain Jepang itu memang luar biasa. Terutama Matu Sonoko dan Hamahachiro, pot berisi delapan pil. Level ini telah membuat sebagian besar wasit yang hadir kewalahan. Meskipun aku kagum, aku juga merasa kesal di dalam hati. Kali ini, seluruh profesi medis Tiongkok kehilangan muka. Sebagai tempat asalnya tidak bisa dibandingkan dengan beberapa pemain asal Jepang. Setelah ini, bagaimana generasi muda bisa saling mengangkat kepala. Terutama kata-kata sarkastik Hamahachiro yang mematahkan hati banyak pemuda medis. Tepat ketika semua orang merasa sedih, tiba-tiba seorang penonton berteriak. Tunggu dulu, masih ada satu pemain di negara kita yang hasilnya belum keluar. Sambil menyelesaikan perkataannya, semakin banyak orang yang mengalihkan perhatian mereka pada satu-satunya secerca harapan yang tersisa di lapangan. Adapun Lin Mo, dia menunggu sampai bel berbunyi di akhir waktu permainan sebelum dia perlahan mengangkat tangannya. Hanya melihat penampilannya, semua orang tidak bisa tidak menggelapkan mata mereka. Pada tingkat ini, apakah masih ada harapan, sementara semua orang menunggu dengan cemas? Sekelompok wasit mendatangi Lin Mo, di bawah close-up kamera. Semua orang di tempat kejadian hanya bisa terlihat gugup dan berdoa memohon secerca harapan terakhir. Itu hanya setelah wasit menyalakan tungku ramuan. Pil pertama yang dituangkan ternyata adalah pil berwarna hitam pekat. Dan ketika bakso itu menggelinding ke atas meja, seketika itu juga berubah menjadi tumpukan abu. Apakah pemurniannya tidak berguna? Untuk sesaat, suasana hati semua orang turun ke bawah. Negara besar Tiongkok terbuka untuk semua sungai. Dari hasil kompetisi tersebut, baik China atau Jepang menjadi juara. Tidak masalah jika kemampuanmu lebih rendah dari orang lain. Seperti kata pepatah lama, kamu akan menjadi berani setelah kamu mengetahui rasa malumu. Namun berwawasan luas bukan berarti masih bisa diinjak-injak atau dihina orang lain. Hamahachiro, ucapan sarkastik itu seperti cahaya dingin yang menembus jauh ke dalam tulang punggung pengobatan Tiongkok. Jika dia memenangkan kejuaraan, hati seluruh generasi baru di Tiongkok akan hancur berkeping-keping. Tanpa niat, apa gunanya, tanpa cahaya, tidak mungkin. Dari sudut pandang ini, Hamahachiro telah menyelesaikan setengah dari rencana pemotongan lapisan Jepang. Yang tersisa hanyalah memenangkan gelar dan menjadi santo medis generasi baru. Pada saat itu, perjanjian obligasi akan dibentuk dengan 16 kekuatan utama Tiongkok. Untuk tiga generasi praktisi pengobatan Tiongkok berikutnya, jalannya akan sulit untuk dilalui dan jalannya akan sulit untuk maju. Sekarang, saya melihat ramuan limbah dituangkan dari tungku alkimia pertama Linmo. Adegan itu menciptakan dua emosi ekstrim. Satu sisi patah hati, sementara sisi lain sangat bangga. Terutama para tetua sekte pertapa utama Jepang dan Mosuke. Wajah-wajah itu penuh kegembiraan, seolah-olah mereka telah memenangkan kejuaraan. Meskipun dalam hal menyempurnakan ramuan, sembilan adalah angka pamungkas. Namun hanya segelintir orang di dunia yang bisa mencapai level ini. Linmo ini masih bisa menjungkir balikan dunia. Tianman Ji Uyao melihat hasil seperti itu. Ada juga ekstasi di wajahnya, dan dia mendatangi Chang Lo dan mengejek. Permainan ini bukan tentang berbicara, bukan begitu, Tuan Chang Lo. Meskipun suasana hati Chang Lo sedang tidak bagus, tapi dia masih balas berteriak, Cih, kamu tidak berani melakukan dua hal ini seperti aku. Mari kita tunggu sampai kamu dapat mencapai hasil seperti milikku. Kamu sangat sombong sehingga kamu akan tertawa sampai mati ketika bawahanmu dikalahkan. Tianman Ji Uyao tidak aku tidak menyangka saat ini Chang Lo mempunyai mulut yang buruk. Kamu, kerajaan Tuhan kita memenangkan babak ini. Setelah berdebat, dia jauh di belakang pihak lain. Dengan cara ini, dia hanya bisa mengandalkan hasil dari rekan satu timnya. Pada saat ini, matanya tertutup rapat, dan orang suci dunuang, yang selama ini diam, tiba-tiba membuka matanya. Seperti yang diharapkan dari Linmo, setelah tersenyum tipis, dia berbicara. Kamu kalah, menunggu Suelian menyelesaikan kata-katanya. Di Linmo, pil lain dikeluarkan dari tungku obat seukuran bola basket. Permukaannya bulat seperti batu giyok, dan warnanya cerah serta membias. Setelah itu, ada yang kedua, dan yang ketiga, hingga wasit membalikkan pot sepenuhnya. Semua ramuan yang tersembunyi di dalamnya telah jatuh ke dis di atas meja. Di auditorium, suara seru terdengar berulang kali. Sial! Apakah aku salah melihatnya? Menghitung ramuan limba pertama, ada sepuluh di tungku ini. Bagaimana mungkin, bukankah dikatakan bahwa tungku dapat memurnikan hingga sembilan ramuan? Sebelum dia bisa menunggu, penonton pulih dari keterkejutannya. Wasit membuka tungku pemurnian ramuan dan sekali lagi menuangkan sembilan ramuan indah, ditambah ramuan limba gelap. Linmo, sembilan pil untuk membangkitkan dewa, dan sembilan pil untuk membuka roh, khasiat dan kualitasnya sempurna. Adapun pil hitam ini, itu hanya ampas. Hasil para kontestan ditampilkan di layar, layar dan keluar. Namun saat wasit, setelah memeriksa, di bawah keterkejutan itu, rasa terkejut yang kuat melonjak ke dalam hatiku. Dengan emosi seperti itu, dia mau tidak mau membacakan hasilnya secara langsung. Dan suaranya juga melewati mikrofon dan menyebar ke seluruh tempat. Dalam sekejap, pemandangan menjadi sunyi, detik berikutnya, sorakan itu seperti guntur, bergema di langit. Bagus sekali, biarkan mereka menjadi sombong, sudah selesai, sudah selesai. Sembilan sampai sembilan, gelombang ini sangat stabil, hahaha. Bertentangan dengan sikap penonton, justru keengganan masyarakat Jepang. Reaksi pertama Hamahachiro adalah Lin Mo curang. Bagaimana dia, Lin Mo, bisa mencapai angka sembilan ekstrim? Ya, dia pasti curang. Adegan sorak-sorai dan perayaan menjadi hening dengan teriakan keras Hamachiro. Saya tidak percaya, Anda pasti curang. Apakah Lin Mo satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu? Saya menuntut arbitrase, begitu kata-kata ini keluar, wajah beberapa wasit tiba-tiba menjadi gelap. Jika Anda menang, Anda tidak akan mengatakan apapun. Jika Anda kalah sekarang, mintalah pemeriksaan, tidak mampu untuk kalah. Dan bagaimana dengan kamu, ini merupakan penghinaan total terhadap tim wasit mereka. Maklum, proses peninjauannya disiarkan langsung melalui kamera. Selain itu, sebagai anggota aliansi medis, Anda memiliki landasan moral sendiri. Tentu saja, karena mereka adalah wasit, mereka tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Para tetua Momosuke di negara Jepang juga memiliki pemikiran yang sama dengan Hamahachiro. Dari sudut pandang mereka, tidak mungkin Lin Mo bisa lebih baik daripada ahli medis jenius terbaik di negara Jepang mereka. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Menghadapi permohonan arbitrase Hamahachiro, Presbyteri dengan cepat merespons. Dia meminta persetujuan, belakangan, Taosuke dan beberapa tetua dari negara Jepang diundang bersama. Pihak Tiongkok dan pihak Jepang masing-masing memilih lima ahli medis untuk memeriksa ramuan halus Lin Mo. Tentu saja, perwakilan Tiongkok diutus semata-mata untuk mencegah pihak lain mengutak atik mereka selama pemeriksaan. Pertahanan tidak dapat dilakukan tanpanya. Di antara lima perwakilan yang dikirim oleh Komite Nasional Jepang, pemimpinnya juga adalah Wakil Presiden Mosuke, King Chang Changjian. Setelah berjalan ke lapangan bermain, dia berpura-pura meminta maaf. Wasit, saya sangat menyesal, itu karena lemahnya disiplin kita yang membuat junior ini bertindak kasar. Mari kita formalitas dan lihat saja. Meskipun kata-katanya sangat sopan, dia sudah mulai merasa sedih hatinya, diam-diam penuh perhitungan. Kami akan mengetahui metode curang Anda nanti, biarkan kompetisi Saint Medis ini direduksi menjadi lelucon. Dikombinasikan dengan rencana pemotongan lapisan, gerakan ini membunuh dua burung dengan satu batu. Ada pun teknik alkimia Lin Mo yang sangat tercelah, jika bisa dicapai, itu akan menjadi sembilan. Anda bisa memakan tungku alkimia saya secara langsung. Ketua Hakim Aliansi Medis di sini menghadapi King Chang Chang Jian Yang Sok. Dia juga mengucapkan kata yang sopan, tidak masalah, kita harus menjaga keadilan dan keadilan dalam permainan. Ada pun Hamahachiro, dia juga berjalan ke sisi Lin Mo. Ucapnya dengan nada dingin, tunggu saja, kamu akan ketahuan menyontek nanti. Bukan hanya nilaimu yang akan dibatalkan, tapi saat itu, seluruh negara Tiongkok akan dipermalukan olehmu. Lin Mo terdiam, apakah kamu sudah gila dan gila? Hanya karena kamu tidak kompeten bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Apakah sulit untuk menyempurnakan sembilan pil? Hamahachiro menggelengkan kepalanya menantang. Kita semua tahu apakah itu sulit atau tidak, tapi kamu sama sekali tidak bisa melakukannya. Saat keduanya sedang berbincang, wasit dari kedua negara sudah memulai pengujian. Artinya, dia adalah ahli pengobatan. Anda dapat mengetahui keaslian ramuan yang baru dirilis secara sekilas. Tolong mengikuti undangan dari wasit aliansi medis. King Chang Chang Jian tidak bisa menunggu, jadi dia langsung memulai dan meminum satu pil dari masing-masing keduanya. Tepat setelah beberapa pemeriksaan, dia kemudian menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan delapan belas pil ini. Selain itu, masih ada hubungan spiritual yang samar-samar antara sembilan pil tersebut. Berikut ciri-ciri jijiu obat mujarab, saling memandang dengan bingung. King Chang Chang Jian dan empat perwakilan lainnya saling memandang. Namun yang terakhir hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak dapat menemukan masalah sama sekali. Dalam sekejap, semua ekspektasi berubah menjadi keterkejutan dan kekecewaan. Bagaimana ini bisa terjadi, namun faktanya ada di hadapannya, tidak peduli dia percaya atau tidak, tidak akan ada yang berubah. Saat dia berbalik, para juri dari aliansi medis sedang menatapnya dengan senyuman lucu. Ini seperti menonton badut, menunggu penampilan berikutnya. King Chang Chang Jian tahu bahwa dia telah ditempatkan di platform tinggi tanpa langkah. Saat ini, dia hanya bisa menenangkan emosinya, lalu dia berkata sambil tersenyum malu. Tidak ada yang salah dengan obat mujarab ini, biar ku bilang saja, itu semua adalah perilaku kasar di kalangan junior mereka. Wajah ini menjadi semakin jelek, kata-kata King Chang Chang Jian sangat kasar kepada wasit. Saat Anda memeriksanya tadi, Anda ingin memasukkan obat mujarab ke dalam bola mata Anda untuk memeriksanya. Namun, keterkejutan di hati King Chang Chang Jian masih belum meredah. Dia secara alami telah melihat kekuatan ramuan untuk menyempurnakan Ji Uji. Tapi itu semua dilakukan oleh dokter-dokter terkemuka dari generasi tua. Bagaimana anak laki-laki ini bisa memiliki pencapaian alkimia yang begitu tinggi di usia yang begitu muda? Semakin dia terkejut, semakin dia merasa takut, jika kita tetap membiarkannya berkembang, apa jadinya ke depannya? Memikirkan hal ini, mata kincang Chang Jian tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, beberapa ahli penegak hukum aliansi bela diri langsung menyadari niat membunuh yang samar ini. Setelah menoleh, pemimpin itu memegang satu tangan. Anggota Liga Wu lainnya segera berbalik, mata mereka tertuju pada lima wakil Jepang. Jika mereka bergerak sedikit saja, penegak hukum akan langsung membunuh mereka dengan kekuatan petir. Adapun pemimpinnya, dia berjalan ke sisi linmo. Karena tidak ada masalah, mari kita umumkan hasilnya. Perkataan dan perbuatan ini merupakan pengingat sekaligus perlindungan. Meski tidak ada perubahan suasana hati, namun hanya dengan tatapannya yang seperti pedang, perwakilan Jepang itu menjadi tenang. Setelah mengangguk, mereka hanya bisa mengatakannya dengan enggan. Umumkan hasilnya, kami tidak keberatan. Wasit dari aliansi medis sebenarnya sudah mengharapkan hasil seperti itu. Namun sekarang kita bisa melihat bahwa wakil-wakil rakyat Jepang yang telah membodohi dirinya sendiri telah membodohi dirinya sendiri. Dalam hati, secara alami saya sangat bahagia. Secara khusus, ketua hakim mengumumkan langsung hasil pemeriksaan. Linmo di selatan, hasilnya nyata dan efektif. Pada saat ini, dia secara tidak sadar menaikkan skornya beberapa kali. Ingin agar hasil ini diingat oleh semua orang di negara Jepang. Detik berikutnya, suara tawa menggema dari setiap sudut venue. Kamu mempermalukan dirimu sendiri, mari kita cari tahu lebih banyak tentang hal itu. Jika kamu tidak mampu untuk kalah, katakan saja, ini banyak masalah. Orang yang paling bersemangat adalah Pangeran Hai Cheng. Aku sudah bilang padamu bahwa alkimia bukan hanya sekedar akrobatik, dan kamu tidak akan mendengarkan jika kamu tidak mendengarkan. Sepertinya kamu ahli juga tidak sebaik itu. Kamu tidak sebaik orang awam seperti aku. Hahaha! Menyegarkan sekali meredakan amarah. Pada saat ini, kemarahan yang dia kumpulkan sebelumnya dilepaskan seketika seperti bendungan yang meledak. Adapun kelompok penonton Jepang di seberangnya, mereka juga terstimulasi oleh kata-kata Pangeran Hai Cheng dan tersipu. Saya ingin mengatakan sesuatu untuk dibantah, tetapi saya tidak dapat menemukan kata-kata yang bagus. Bagaimanapun, faktanya ada di depan kita, dan, cemohan dan kebisingan semakin intens. Tentu saja, semua orang di negara Jepang tidak merasa malu untuk tinggal lebih lama lagi. Karena malu, dia hanya bisa melarikan diri dengan tergesa-gesa. Chang Lo melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia mengejek sembilan iblis Tian Man tidak jauh lagi. CK, 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 kalian sangat pandai mempermalukan diri sendiri dengan tindakan bunuh diri ini. Jika kamu melukai diri sendiri sebanyak seribu, kamu akan kehilangan delapan ratus lagi. Ini benar-benar sedikit memilukan. Tian Man Ji Uyao juga sangat marah. Rasanya bangunan panjang ini adalah musuh bebu yutannya. Jangan terlalu bangga, kompetisi belum berakhir, dan hasilnya belum ditentukan. Saat tim kita memenangkan kejuaraan, saya pasti akan mencabik-cabik mulut buruk Anda. Pada titik ini, dia berkata dengan bangga dadaku gemetar karena marah. Sejak saya lahir, saya belum pernah mengalami sikap yang begitu besar dan tidak berguna. Namun, Tian Man Ji Uyao menjadi semakin marah, Chang Lo menjadi lebih bahagia. Sepertinya kamu tidak menyesal. Ada pepatah dalam metafisika Tiongkok bahwa apapun yang dikatakan akan terbalik. Mendengar ini, tepat ketika Ji Uyao hendak menyangkal sesuatu, tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa kata-kata ini memiliki pengaruh yang sangat baik padanya. Setiap kali dia berbicara tentang kematian, hasilnya justru sebaliknya. Memikirkan hal ini, dia segera menghentikan apa yang akan dia katakan. Terima kasih telah menonton!